Yang sebelah kiri merupakan jalan awal, sebelah kanan adalah jalan yang saat ini tengah dibangun. Pemerintahan Desa Buniwangi pada tahun ini melaksanakan pembukaan jalan baru akses yang menghubungkan dusun sumur dengan dusun Kemang dengan panjang 2.000 meter yang dulunya jalannya seperti ini hanya mampu dilalui dengan berjalan kaki satu orang karena kurang memadainya. Kemudian dibikinlah jalan baru untuk sarana transportasi yang alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa dilalui dengan menggunakan kendaraan roda 2. Mungkin itu merupakan inisiatif kepala desa sendiri untuk tahun ini membuat atau memfasilitasi sarana transportasi mudah-mudahan kedepannya bisa ditindaklanjuti dengan program-program serupa mudah-mudahan kedepannya bisa pengerasan langsung terus yang jalan yang sudah diperkeras mudah-mudahan bisa dilakukan pengaspalan. Untuk ruas jalan ini kan panjangnya berapa sih? untuk ruas jalan ini yang sekarang lagi dikerjakan kisaran 2.000 meter lebih dengan lebar 3 meter 2.000 meter berarti ya? Rencananya akan selesai kapan, Kang? Targetnya? Targetnya diusahakan sekarang lagi pengerasan di titik seribu pembukaan baru yang kalau nggak salah direncanakan tidak kurang dari 100 meter untuk pengerasan karena diusahakan itu tidak dilalui dengan kegiatan motor cross karena kalau jalan baru dilalui dengan motor-motor cross itu pasti rusak kembali gitu siap inilah kondisi jalan yang sebelumnya yang hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki dengan rumput yang kurang lebih tingginya hampir 2 meter seperti ini saat ini pemerintah desa Buniwangi melakukan akses pembuatan jalan baru untuk akses warga di 2 KADUSUNAN bukan banyak terima kasih kepada pemerintah desa Buniwangi khususnya buat warga KADUSUNAN KEMBUNGKEMANG ya pembukaan akses jalan yang menuju ke KADUSUNAN KEMBUNGKEMANG ini sangat ditunggu oleh masyarakat mungkin banyak dirasakan oleh masyarakat nanti buat ke depannya baik itu mau ke akses jalan ke kantor desa Buniwangi maupun ke kantor kecamatan juga aksesnya lagi dekat dari sini Pak, untuk jumlah warga sendiri Pak di 2 KADUSUNAN tersebut berapa jiwa Pak? kalau untuk 1 KADUSUNAN KEMBUNGKEMANG ya khususnya ada 1.100 sekian lah kurang lebih kalau untuk KADUSUNAN KEMBUNGKEMANGnya sekitar 408 warga jiwa nah untuk biasanya Pak sebelum ada ruas jalan ini Pak sebelum ada ruas jalan ini untuk menuju ke Debitung itu seperti apa? kita mau ke desa Buniwangi ya khususnya kita harus melintas ke 2 kecamatan yaitu kecamatan Kuhn Perus dan kecamatan Cirenghas baru kita masuk ke desa Buniwangi baru bisa masuk ke desa Buniwangi berarti sangat vital ya Pak dengan adanya jalan ini Alhamdulillah mungkin kita jarak tempuhnya lebih dekat untuk ke desa Buniwangi maupun ke kecamatan Egerbitung sebenarnya dari akses dari Kemang ke kantor desa Buniwangi itu berapa kilo sih Pak? kalau untuk berapa kilo mungkin berapa kilo ya? hampir 7 10 ya? 6 sampai 7 6 sampai 7 kilometer nah kalau dengan melintasi sebelumnya tidak ada jalan ini berputar berapa kilo itu? kalau untuk berputar mungkin kalau ke sini aksesnya lebih dekat ya cuman kalau misalkan kita lewat ke 2 kecamatan itu memerlukan waktu sekitar setengah jam kalau lewat akses ini mungkin bisa 10 atau 15 menit berarti puluhan kilometer Pak ya kalau muter yang jalan ini seolah-olah upam ke warga kemang warga banen ke desa upam akses ini ke semangat semua tegedah mancalka kecamatan dan atasnya berang kementeran kemang warga kebun podes ke jirenghas biasanya langsung biasanya memotong menghemat waktu kira-kira ke bahan Terima kasih.